Kalau kemarin kita sudah bahas Giant Drawer TH10, sekarang adalah versi yang TH8 nya cuy Oke langsung aja kita ke contoh yang pertama Jadi ini namanya adalah kombo Giant Drawer, Wizard, dan Barbarian Geekers ya Untuk spellnya standar aja menggunakan 2 Rage dan 1 Healing dan 1 Poison Spell Untuk CC nya terserah, yang penting pasukan darat ya Nah untuk ability nya kamu bisa menggunakan versi yang pertama ya Yaitu Rage File dan bola berduri atau menggunakan gempa ya Atau juga menggunakan sarung tinju, itu aja cuy Nah langsung aja kita ke contoh serangan yang pertama Jadi bentuk base nya tuh kayak gini ya, dari atas dan dari bawah Pertama kita perhatikan dulu yang namanya bagian pusat ya Disana ada Raja dan juga CC Nah gue bakalan mulai aja dari sebelah sini ya Nih dari sebelah kanan, pertama kamu caranya adalah turunkan 2 ya 2 Giant, kemudian 2 Giant, kemudian kamu taruh lagi 2 Giant Abis itu kamu susur di belakangnya tuh Wizard ya Kemudian dibaringi sama Hero Raja dan juga CC ya Kalau misalnya mau pake CC ya gak apa-apa Gak pake juga ya bisa, ini contohnya Nah disini kamu taruh aja Poison Spell Kemudian gue bakalan taruh Rage Spell dan ability Hero Rajanya ya Wih adalah, ternyata gitu doang ya Gak sakit ternyata cuy Sakitnya tuh ketika dia menghatam bangunannya HP nya rendah ya Nah kalau sudah kamu tinggal taruh aja namanya Barbarian Kickers di bagian sana Abis itu ya sudah bang Kamu tinggal taruh Spell-Spell di bagian sini Abis itu ya selesai Gini doang cara pakenya Oke kita lanjut ke versi kedua ya Bentuk base nya kayak gini Nah ini lumayan kita dapet yang sedikit Olmec ya untuk THD 8 ya Nah pertama, lah ini ngapa CC nya disana Gak tau Disini ada Hero Rajanya sebelah kanan berarti Tunggu pancing dulu CC nya Oke gak ada ya, nice Nah sudah, kamu taruh aja Archernya di pojokan ya Nah biasanya THD 8 tuh kayak gini bang Kamu harus menghancurkan dulu bangunan yang di pojokan sebelum turun pasukan ya Nah Hero Rajanya disana tau Kita bakal mulai aja dari arah sana Dari atas Oke kalau sana sudah hancur Disini kita tunggu dulu Oke nice Nah barulah kamu turunkan kayak biasanya Rumusnya tuh 2 kanan, 2 kiri, 2 tengah Kemudian Wizard nya kamu susul aja Pokoknya sisain 2 Kemudian Hero Rajanya di tengah Kamu kasih Poison Spell Dan disini Lagi-lagi gak pake yang namanya CC ya Disini kita bakalan ability Hero Rajanya Tapi kasih Rage Spell dulu Nah kayak gini contohnya ya Nah setelah itu Kamu tinggal bermain aja yang namanya Barbarian Kickers gitu ya Kamu taruh aja di defense-defense Yang sekiranya tuh berbahaya untuk masukkan giant kalian Nah udah gini doang gitu ya Jadi pada intinya Kunci dari tangan ini adalah Kamu bermain giantnya untuk mengeratakan setengah base Sisanya tuh dihabiskan sama Barbarian Kickers cuy Oke kita lanjut ke pasukan versi kedua Ini namanya adalah PK Wizard Giant Thrower Nah untuk Spellnya tuh masih sama kayak tadi Menggunakan 2 Raid Spell dan 1 Healing dan 1 Poison Dan untuk CCnya wajib menggunakan PK ya Karena PKnya ini bakalan berguna banget untuk di bagian awal nanti Contoh ya Nih gue bakalan ambil contoh Pertama kita lihat dulu nih base-nya Dari atas dari bawah Kemudian kita lihat dulu yang namanya Isi CC dan Hero Raja Jadi disini kamu bakalan mulai aja dari bagian CCnya ya Siapa tau kan ada gitu ya Kan gak ada yang tau Boong Nah langkah pertama kamu turunkan yang namanya PK ya Di sebelah kiri ya Satu dari CC Kemudian sebelah sana ya Atas itu Kemudian Hero Raja Nah kalau sudah kamu taruh wizardnya dengan format 323 Ya Kalau sudah kamu tinggal turunkan aja Giant Botak kalian di bagian sana Ya Jadi intinya disebar aja Dan disini ada CCnya Oke ada CCnya Witches ya Oke nice Nah dan disini gue ada lupa satu hal ya Apa tuh bang Gue lupa nurunkan WP ya Jadi WP itu sifatnya wajib di awal Supaya Giant kalian itu gak kayak gini itu ya Tuh liatin Gak ada yang mau masuk ke bagian bawah sana Jadi dah fokusnya ke atas semua Karena temboknya disana tuh hancur duluan Jadi jangan kebalik ya Kayak gue tadi Ya itu salah sih Nah kalau sudah kita lanjut ya Kita bakalan turunkan Gilling Spell di bagian sana Kemudian gue nanti bakalan Taruh Red Spellnya Di bagian deket Air Defense ini Ya Nah gue bakalan taruh sini Kemudian Ability Oke nice ya Ternyata gunanya tuh kayak gitu ya Kayak apa ya Bahasanya tuh kayak Funneling gitu Oke kita lanjut ke sarangan terakhir Jadi bentuk base nya kayak gini ya Dari atas dan ini dari bawah Oke Kita dapet yang lumayan All maximum lagi lah ya Nah pertama kita lihat dulu CC nya ada di bagian sana Dan hero rajanya ada di bagian sana Nah gue bakalan mulai aja dari arah CC nya ya Karena hero rajanya disini tuh kayak apa ya Biasa aja gitu ya Pertama gue bakalan taruh PK Ya kemudian kamu taruh 3 wizard Kemudian PK lagi Taruh 3 wizard dan hero raja di bagian tengah Barulah kamu taruh yang namanya WB Nah jadi jangan kebalik kayak tadi ya Kita udah turunkan giant dulu Baru diturunkan WB Nah disini kita turunkan giant nya Ya disebar aja kayak gini Kemudian kamu taruh wizardnya sisanya Nah kalau udah kayak gini Ya sudah Kamu tinggal bermain aja yang namanya Poison Spell di hero rajanya Ini gue kasih Archer 1 Kemudian gue bakalan taruh dan spell ya Oke sayang sekali rajanya malah kesana Padahal pengen gue ability di deket town hall ya Tapi gak apa Nanti abis itu dia bakalan balik lagi ke bagian sini ya Nah kan balik lagi tau dia Nah kalau sudah gue bakalan taruh rage spell dan ability Nah jadi gitu ya Cara menggunakan bola berduri Atau spiky ball di town hall 8 ya Jadi combo ini itu paling bagus Kalau hero raja kalian disetting gempa Dan spiky ball Dan juga dia terkena efek rage spell Itu gigi banget coy Asli deh Oke gitu aja ya Cara gue menggunakan spiky ball Atau bola berduri Dan giant drawer Di TH8 Sekali lagi disini Spiky ballnya tuh level 12 ya Bukan level 99 Itu cuman bongan aja sih ya Oke cuy mungkin cukup gitu aja Semoga video ini bermanfaat Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax